unsur intrinsik cerita dan cara menentukan unsur intrinsik cerita unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerita ada beberapa hal yang termasuk intrinsik cerita yaitu sebagai berikut pertama adalah tema yaitu topik atau gagasan pokok cerita tema tidak sama dengan judul kedua adalah penokohan yaitu tokoh dan watak ketiga adalah latar yaitu tempat dan waktu terakhir adalah amanat yaitu pesan penulis kepada pembaca atau pesan moral selanjutnya cermati cerita berikut setelah itu analisislah unsur intrinsik dalam sebuah cerita tersebut pentingnya budaya tegur sapa senangnya tinggal di kampung sereh wangi kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga tidak semua warga kampung sereh wangi merupakan penduduk asli sebagian warga merupakan pendatang mereka masuk ketika kampung ini buka sebagai wilayah transmigrasi walau demikian perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa ketika berpapasan di lorong antar rumah di jalan atau di pasar tak pernah terlewat untuk saling menegur sekedar mengucap selamat pagi selamat siang selamat sore sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak semua saling kenal semua saling peduli di ujung jalan tinggal nenek ijah seorang diri ia penghuni tertua disini walau begitu ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya kadang ia terlihat menyampu pelan daun-daun di halaman rumah lain waktu ia duduk beristirahat dia di beranda pak tulus sang kepala desa rajin menyapa nenek ijah pagi hari sambil berangkat kerja ia kerap mampir untuk sekedar mengantar ubi atau singkong rebus sore hari ia lewat lagi seraya melambai pada nenek ijah yang duduk di beranda pada suatu pagi pak tulus tidak menjumpai nenek ijah di halamannya sore harinya beranda rumah nenek ijah masih tetap sepi pak tulus menyempatkan untuk singgah pak tulus mengetuk pintu tetapi tidak dijawab pak tulus membuka pintu dan melangkah masuk betapa terkejutnya beliau menjumpai nenek ijah terkulai lemas di ruang tengah rumahnya dirabahnya dahi nenek ijah terasa agak hangat rupanya nenek ijah sakit pak tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi namun hal itu belum terlambat pak tulus mengajak beberapa warga membawa nenek ijah ke dokter terdekat pak tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga nenek ijah sampai pulih tidak ada warga yang menolak semua suka rela membantu mereka tahu kelak suatu hari mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu budaya tegur sapa menjadi seperangkat warga budaya tegur sapa menjadi perekat warga budaya tegur sapa membangun kepadulian terhadap samad judulnya adalah pentingnya budaya tegur sapa temanya adalah budaya tegur sapa di kampung sereh wangi penekohannya adalah nenek ijah dan pak tulus karakter nenek ijah adalah mandiri sedangkan pak tulus adalah suka menolong latar ceritanya adalah kampung sereh wangi dan pada pagi hari amanat atau pesan moralnya adalah kita harus saling membantu sesama selamat menikmati selamat menikmati